Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar tentang graph embedding dengan menggunakan not to fact jadi sebenarnya apa sih graph embedding itu jadi mengapa kita butuh graph embedding yang pertama karena inputan dari machine learning itu biasanya pakai vector jadi kalau kita pakai graph biasanya itu kan pakai matrix ya jadi sehingga penggunaan kalau misalkan kita butuh algoritma machine learning yang bisa memakai data dalam bentuk graph itu sangat susah jadi perlu treatment yang lebih ini dan kemudian embedding merupakan mengubah matrix menjadi dimensi yang lebih kecil dalam bentuk vector dan operasi vector ini biasanya lebih sederhana dari graph jadi bisa dilihat kalau kita misalkan melakukan eksekusi vector itu waktunya dibutuhkan lebih sedikit daripada kita menggunakan graph oke jadi itu yang perlu kita pikirkan mengapa kita butuh graph embedding kemudian yang pertama adalah deep block algoritma yang kita gunakan yaitu yang dibuat oleh perosi et al jadi deep block ini memungkinkan bagaimana kita melintas node yang bergerak dari satu node ke node lain selama mereka terhubung pada relasi yang sama nah langkah-langkah transfer ini dapat diagregasi dengan mengatur vector representasi node yang sama dalam sebuah matrix jadi nanti dia melakukan ini nah ini untuk deep blocknya seperti ini gambarnya jadi bisa kita lihat yang ungu ini juga merah akan tampilnya seperti ini jadi yang berdekatan akan pada posisi yang berdekatan juga hijau juga dengan ini nah kemudian adalah ini algoritma dari random block dari deep block jadi pertama kalau kita ada input seperti ini ya ada tiga langkah kemudian diubah dari samplingnya menjadi seperti ini jadi ini inputnya kemudian diubah menjadi seperti ini ya nomor nomor dua kemudian dibuat dibuat dengan training sehingga dia akan menjadi seperti ini dan selanjutnya akan di compute embeddingnya sehingga akan merepestasikan seperti ini dimana yang hijau jadi yang hijau dan yang merah akan berada di tempat yang sama nah ini not to fake not to fake ini dibuat oleh Grover et al yang sangat terkenal dimana not to fake ini menggunakan variable bias ya alpha yang ada parameternya disini adalah p dan q p itu menggunakan prosedur dari algoritma bread versus dari algoritma graph juga bfs dan parameter keynya ini menggunakan depth versus atau dfs bfs ini digunakan untuk memahami node-node yang berdekat yang di sekitarnya dia ya lokal dan untuk dfs ini untuk mempelajari node-node yang global dari tempat yang lain nah ini bisa dilihat not to fake disini ada node u node u dengan menggunakan bfs dia akan mengenali node s1 node s2 dan s4 dan ya kemudian kalau untuk mengenali s6 dia menggunakan algoritma dfs ya jadi bisa seperti ini nah ini library yang not to fake di python menggunakan dua library yang penting yaitu network x dan not to fake ya dan not to fake ini inputnya itu biasanya dari network x ya berupa graph oke kita langsung menu ini ya contoh datanya data yang kita gunakan adalah data dosen pembimbing ADDI ya dosen pembimbing ADDI dimana disini ada mahasiswa ada 20 mahasiswa kemudian ada dosen pembimbing pertama kemudian ada dosen pembimbing kedua ini kita langsung melihat jupiternya nah di jupiter ini kita lihat disini adalah library yang dibutuhkan ada tsna numpy network x matport lib ya yang digunakan untuk tampilannya gunakan seaporn not to fake dan pandas pandas ini untuk membuat data frame ya nanti sangat ini nah yang perlu kita lakukan disini adalah membaca file tadi namanya tadi ya tabel tadi saya simpan dalam bentuk dospen csv ya nanti kalau kita pakai head kita lihat hasilnya seperti ini kemudian selanjutnya adalah kita masukkan dari pandas tadi itu ke dalam network is untuk masuk ke graph dimana disini mahasiswa sebagai node source dan node dosen 1 sebagai targetnya jadi kita sudah menentukan semua yang di kolom mhs sudah di source dan selanjutnya kolom targetnya adalah dosen nah ini khusus untuk dosen pemimpin pertama saja jadi dosen pemimpin 2 baru kita lakukan setelahnya karena gak bisa ya langsung banyak node banyak relasi nah ini kita buat lagi data frame kedua dimana data frame kedua ini isinya adalah mahasiswa dan dosen pemimpin kedua dimana karena tidak semua mahasiswa punya pemimpin maka kita drop yang tidak punya nilai jadi kita drop n e nah kemudian kita buat head disini kita lihat hasilnya seperti ini jadi tinggal sudah berkurang nah kemudian kita buat data frame tadi kita ubah menjadi list jadi kita lihat my list df2 value to list karena untuk menambahkan relasi kita tidak bisa menggunakan pandas kecuali kalau baru ya makanya kita ubah jadi list nah ini hasil listnya seperti ini ya nah selanjutnya adalah kita tambahkan kita buat relasi dimana inputnya itu berupa my list tadi ya jadi ini weightnya 1 kita beli label dosen 2 ini cukup my list saja sudah cukup gak perlu ini parameter tambahan nah kemudian setelah itu kita lakukan visualisasi dimana untuk melakukan visualisasi ini kita menggunakan labeling ya kita gunakan label jadi label tiap node biar kita tahu nama-nama tiap mahasiswa tiap bulat bulat-bulatnya itu nah ini label sama dengan ini kemudian kita tambahkan lagi karena kebetulan label ini harus 2 jadi harus 2 jadi harus misalkan ini rendy titik 2 rendy jadi hasilnya harus seperti ini nah kemudian adalah kita buat ininya ya apa namanya visualisasinya kita menggunakan matplotlib nah ini kita draw nx draw networks yang pertama kita draw node-nya dulu ya habis node-nya baru kita gambar edge-nya nah ini label-nya kita buat true nah kemudian edge-relasinya juga kita gambarkan kemudian untuk yang labels ya itu baru kita pasang ya labels-nya ini merupakan labels yang kita buat tadi nah kalau kita execute nanti hasilnya seperti ini gambarnya seperti ini jadi ini gambar mahasiswa dan dosen oke selanjutnya adalah kita gambarkan dosen yang paling populer jadi dosen pembing pertama di ADDI nah ini kita pakai perintah ini sama seperti yang tadi ya ininya sama perintahnya yang bagian ini namun kita tambahkan lagi disini dosen populernya itu kita beri warna orange nah untuk melakukan dosen populer apa enggak kita kita hitung berdasarkan degerinya jadi kita tambahkan disini dosen yang degerinya lebih dari satu ya maka dia dosen populer terus kita ubah-ubah nah lebih dari satu nah ini kita ubah jadi orange warnanya ini kita bisa lihat ini notifest yang 150 bisa kita lihat hasilnya seperti ini ada Nuraini Rahmawak saya ada Pak Didit ada Bu Reni yang cukup populer dan ini ada Pak Faisal yang kebetulan hanya punya satu bimbingan saja nah selanjutnya adalah kita membuat pemodelan notifestnya yang pertama kita harus mendefinisikan parameter dari notifestnya dimana G G ini dari yang network X nya tadi yang di atas kemudian ada dimensi 20 kemudian walk length nya kita buat 16 number of walk nya misalkan 100 dan walkers nya yang melakukan komputasi ini 2 nah selanjutnya kita buat wire dari notifestnya wire nya 10 mincon nya 1 setelah itu baru kalau kita cari node-node yang similar dengan nurani rawati nah ini hasilnya seperti ini kemudian kebetulan ini semuanya bimbingan saya semua kemudian selanjutnya adalah node mhs nah ini kita akan memvisualisikan embeddingnya itu hanya untuk mahasiswanya jadi dosennya tidak perlu kita ini kan jadi kita lihat disini ya kita visualisinya pakai tsn tsn ini adalah alat untuk memvisualisikan data dimensi tinggi jadi kita diubah data yang dimensinya tinggi itu menjadi lebih rendah dengan apa dia mengkonversi kesama antara titik data diprobialis bersama dengan meneminalkan perbedaan dari algoritma kurvek labor dari probabilitas antara md dimensi rendah dan data dimensi tinggi nah ini biasanya kita import ya sql learn moneyport import ini sudah di atas ya nah ini kita buat dulu kita cari mahasiswanya nama mahasiswanya ya kita anggap node mhs kemudian baru kita melakukan embedding pakai numpy array model disini modelnya pakai yang tadi node to fact dimana model x nya itu adalah x node mahasiswa ini hasilnya seperti ini hasil embeddingnya kemudian selanjutnya saya ingin melakukan visualisasi mahasiswa dilihat dari dosen pembing pertamanya nah ini kita buat tsn-e nya tsn-e komponennya 2 ini bisa dirubah-rubah random state nya 7 reflect city nya 15 misalkan kita punya variable embedding 2D 2 dimensi dimana tsn-e fit transform embedding jadi kita membuat embedding nya nah kita visualisikan berdasarkan nama dosen pembing pertama misalkan disini nur-a ini punya light blue pak didit ya pak didit B blue kemudian reny pradina red faisal johan warnanya till nah baru kemudian kita tambahkan lagi dipandasnya warnanya kita tambahkan warna dipandas berdasarkan nama dosen pembing pertamanya jadi semuanya nama dosen pembing pertamanya itu diubah sesuai dengan warna dos pem 1 yang kita definisikan tadi nah kemudian kita membuat warna mahasiswa dictionary jadi mahasiswa dictionary terdiri mahasiswa dan color nah kemudian color nya ini bahwa tiap kita buat himpunan warna mahasiswa itu sama dengan value nya adalah dari nama mahasiswa nya nah ini bisa dilihat kita buat plotting nya yang pertama kita pakai embedding 2D ini untuk sumbu X ini sumbu Y ini hasilnya tadi dan colors nya kita ambil dari yang kita definisikan tadi kemudian selanjutnya saya ingin memberikan nama-nama di tiap node nya biar gak kelihatan cuma merah-merah atau biru-biru aja ya jadi disini saya buat saya ketambahkan sesuai dengan nama mahasiswa nya jadi embedding 2D disini ini ya jadi ini dan ini jadi kita tambahkan kemudian kita buat legend nya dimana nama dosen nya unik soalnya kalau unik nanti legend nya tampil berulang kali misalkan antirawati itu bisa tampil banyak kali jadi makanya saya buat unik disini nah ini hasil ininya dimana color nya sesuai dengan nama dosen pemimpinnya color dari legend nya yang sudah kita debeskan lagi nah ini bisa dilihat hasilnya seperti ini dimana ini adalah pemimpinan saya kemudian ini pemimpinannya pak didit dan ini pemimpinannya bu Reni sedangkan yang kadek ini sebenarnya pemimpinan saya dan ini pemimpinannya pak faisal johan fedi anugrah putra kalau kadek ini agak ini kalau selamat menikmati selamat menikmati